Hai harusnya juga sudah hadir di sini dengan babak aku datang babak kedua ya babak kedua pun belum mulai jadi pertama ini skor masih kosong-kosong ya jadi karunetid masih bisa menahan PSAD dan PSAD masih bisa menahan karunetid dimana di karo di PSAD ini ada pemain-pemain yang mungkin sudah kita kenal ya ada nomor 14 itu siapa striker bang Aldo main di karunetid juga kemarin kemudian ada ajis lalu ada Rizky lalu ada Bada siapa lagi siapa lagi bang Nah itulah yang Eki mana ke ada tadi Eki Poji Eki Poji siap jadi seperti selayaknya Kursaragi selalu memberikan nakoda memberikan masukan-masukan kepada anggotanya terus ada keeper dari mantan keeper Kalteng yang ada Bang Dede jadi bisa dikatakan tiga pelatih ini berkolaborasi untuk membangun PSAD yang lebih bermartabat ini itu ya dengan dengan sementara dari sisi karunetid lumayan masih sama kursus kultum belum nampak tapi mungkin di atas ya eh eh senyum sekali ya wasit adalah aing nih wasit terganteng di kelasnya kita lihat pemain-pemain dari ada pergantian ada pergantian pemain kali dimasuk gantikan ini Rizky Rizky di sana kan bisa di PSM ya biz ense Explore aku udah janji sama di hari Sabtu mau ke tapi nggak jadi-jadi. Aku penipu, nggak jadi datang. Maaf ya Bang Ki. Kita lihat peluang Bapak menemani pertama tadi setelah Kalidih dipeluk mesra oleh Ajis Putagalung. Ada peluang dari Karo United. We'll see. Iyaaah. Kegi Pojia kan dimain kan. Iyaaah. Apa? Ya, Pra? Wadri bagus sekali perumpannya, Pra? PSEM-nya dibuang udah. Iya, saya sudah menunggu. Iya, zaman waktu masuk siapa Bang? Siapa? Pak! Iyaaah. Cep под? Bocid! Gatuh! Heiit! dia. Mama, mama. PEMAIN TERBAIK. Liga-tiga, Liantamol Luang dari PSAD Liga-tiga 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 Cika Halo Cika Parel Bagus Peluang lagi Sekali ini memang PSAD benar-benar mengurung pertahanan Dari Karoenetid ya Dan mungkin Tidak ada peluang Iya Kedua dari PSAD Pising dilakukan oleh PSAD Sampai Pising ini sampai Dekat Bisa dikatakan Tidak ada Space lagi Untuk pemain Rekar untuk bisa build up ya Harus ada sesuatu Saya pikir lini tengah Yang harus mainkan peran Dari Karoenetid Pising terus Luar biasa Burut kosong Iya Kali deh Iya Luar biasa PSAD Saat ini Karun itu terus dapat gempuran Belum mampu keluar Karena memang tengahnya Memang betul-betul Dicocor oleh Pemen-pemen PSAD Yang sedari tadi babak kedua Yang aku nonton langsung tetap berkomunikasi Kok Saragi juga langsung Mengambil peran untuk memberikan Banyak masukan-masukan Dan kita lihat juga ada Sisi kiri dari Karunetid yang sepertinya Agak dicoba Dimaksimalkan walaupun pelanggaran lebih sering Dari sisi kanan pertahanan dari Karunetid Kita akan tengok Harus keluar membangun Harus melihatnya sudah hadir di sini Ayo bro Bagus Luang dari Karunetid Apakah dengan datangnya Pak Rezunilinga Bisa menjadi sebuah Pembeda Pilsi Tamol Bagus Bagus Laman opal Lepal asympt Bagus 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 Laman luang dari karenetik gerci yang bakal atau rambut dan berbicara yang lalu dikumpulkan lingkaran berkumpul membuat elu yang paling menyediakan 0 skor antara Karo United melawan PSAD main cantik PSAD mengusah 2 Rupiah datang pulang Iya, langsung pulang Iya, langsung pulang